Hai, oke kembali lagi di channel iTheBoy3 Masih bersama gue, Debrai Itih, opening apaan ini gue ya? Tapi gapapa, disini gue mau membuat sebuah konten yang sangat bisa dinikmati ya Bermanfaat atau gak bermanfaat ya Pokoknya dinikmatiin sendiri-sendiri aja Kan gue biasanya streaming-streaming gitu ya kan kawan Tapi gue mau menyeling-nyelingkan Membuat konten seperti biasanya biar aktif terus ya Tapi sebelum itu yang baru bergabung atau yang baru melihat di beranda-beranda anda Yang mengklik di channel ini Jangan lupa di like, comment, and di subscribe ya kan kawan Biar gue tetap semangat membuat konten-konten yang bisa dinikmati Oke langsung aja disini gue mau membuat konten atau mau membahas tentang perbolaan ya tentunya Kemarin kita baru saja melihat atau menyaksikan Liga Champion Matchday yang pertama di fase grup ya kan kawan Liga Champion 2021-2022 tentunya Banyak sekali kejutan yang ada kan kawan Di Liga Champion 2021-2022 ya tentu aja itu tim raksasa dari Eropa nih Bagaimana kan kawan Iya setan merah, match turneted Ada apa Brody Brody Kenapa bisa di kalahkan 2-1 sama klub dari Swiss Youngboy nih kan kawan Ini kenapa itu kan Padahal kan CR7, Cristiano Ronaldo tentunya Baru saja membuat gol di Liga Champion yang pertama kali tuh Enggak, enggak Nah pertama kali sih maksudnya Pertama kali di fase grup 2021-2022 itu Maksudnya seperti itu kan kawan Soalnya kan Cristiano Ronaldo kan sudah 177 kali Kalau enggak salah tuh di berlaga di Liga Champion kan kawan Tapi alangkah disayangkan terkena kartu merah Pemain dari match turneted itu kan kawan Dan membuat kekalahan atas 2-1 Parah, parah, parah Ya bisa dikatakan siapa tuh yang bikin kesalahan dah Biar kalian tulis di kolom komentar aja kan kawan Tapi gue disini enggak hanya ngebahas tentang match turneted Klub-klub lain juga gue bahas disini tentunya kan kawan Sementara itu Barcelona melawan Bayer Munchen Kita bisa menyaksikan kan kawan ya Decul-decul Tertinggal 3-0 kan kawan atas Aduh atas siapa ya Atas Bayer Munchen kan kawan Padahal waktu itu pernah 8-2 Tapi pas gue tonton Gue mengharapkan skor itu kembali lagi Tapi menurun Tapi enggak apa-apa kan kawan Masih bisa tarik nafas Tapi tetap aja Terkeok-keok-keok Dan juga gue sih respect juga kan kawan Salah satu pemain dari Bayer Munchen tuh Karena disaat pemain dari Barcelona Kayak mulai ngap gitu kan Katanya sih lagi sakit gitu dipaksa main Kayanya ya Juga gue juga enggak tau Gue ngeliat beritanya gitu juga sih kan kawan Terus juga dia lagi nyerang Terus dibawa bolanya Habis itu dia dibuang Karena melihat si pemain dari Barcelona ini Kayak ngap gitu minta ganti Dan respect sekali gitu Sama pemain Bayer Munchen ini kan kawan Tapi tetap aja Kenapa Barcelona bisa terkeok Atas Bayer Munchen 3-0 kan kawan Kacau emang ya Emang ini Yang ditunggu-tunggu gitu Apa mungkin ditinggal Lionel Messi ya Bisa tergitu ya Coba Lionel Messi masih ada Oh enggak Mungkin gara-gara Lord Braithwaite gak dimainin kan Kenapa ini salah ini Seharusnya Lord Braithwaite itu dimainin Master Braithwaite Sasa dimainin Biar dia bisa menciptakan sebuah goal Kawan-kawan kan Bisa A-Trick Atau Quatrick Atau Pentakill Nah bukan game sebelah bro Tapi ngomong-ngomong Tentang Lionel Messi Kalian pasti mengasihkan kan Pertandingan antara Klubberg Sama Parson Jerman tuh Kenapa Parson Jerman gak bisa Ngebantai Klubberg Asal Belgia itu kan kawan Malah bertahan imbang satu-satu kan Terjadi lagi Lionel Messi sangat Mengecewakan gitu Bukan-bukan mengecewakan Maksudnya Kayak Kurang aja gitu Di Klub Perancis Oh mungkin dia Kayaknya Masih awal-awal gitu Bermain di Perancis kan kawan Kan karena Di linit depan itu Ada Neymar Terus juga ada Bape Terus juga Lionel Messi juga kan Terus juga napaka Bape juga Sedikit egois gitu kan kawan Dia gak mau Ngoper ke Lionel Messi Padahal kan Lionel Messi tuh Ada loh Ada Ada Tapi malah ditendang sendiri kan Emang parah banget emang tuh Tapi gak apa-apa lah Kita lihat di pertandingan berikutnya Karena ini kan di match day pertama kan kawan Terus juga match setter City Sangat gokil Lawan Leipzig Bisa 6-3 Skornya kan Emang gokil tuh Ada pemain-pemain baru juga kan Dari match setter City Kayak Jack Grealish juga Seperti itu Dan juga Tentunya Yang sangat Mengherankan Mengherankan Ada klub asal Mohdova ini Si Sheriff kan kawan Si Sheriff ini Bisa Menciptakan sebuah goal Kedalam Saktar Saktar dikasih 0 bro Ini kan masih di fase grup yang pertama Oke lanjut lagi Oke lanjut lagi Tentunya disini gue mau melihat atau membacakan skor akhir dari pertandingan-pertandingan match day pertama di fase grup di Liga Champion 2021-2022 disini Ada Bexitas versus Dortmund Ini dengan skor 1-2 kan kawan Dimenangkan oleh Dortmund Dan juga ada Sheriff versus Tatar Donets Dengan skor 2-0 Terus juga ada Inter Milan versus Real Madrid dengan skor 1-0 Ini di menit-menit terakhir Real Madrid membuat goal ke dalam Inter Milan Emang sangat luar biasa sekali dari Rodrigo ya kan kawan Hebat ya Menit-menit menegangkan Real Madrid bisa unggul 1 goal ya Di menit-menit terakhir Dan juga ada Atletico Madrid versus Porto dengan skor draw 0-0 Pertandingan yang tidak membuahkan hasil tentunya Dan juga ada Bruges versus Paris Saint-Germain Dengan skor 1-1 Yang tadi baru saja gue bacakan Atau gue ceritakan Atau gue review ya Seperti itu ya kawan-kawan Dan juga ada Liverpool versus AC Milan Dengan skor 3-2 Ini juga pertandingan sangat Sangat-sangat Apa namanya Sangat-sangat naikin imun kan kawan Bukan naikin imun Naikin emosi gitu kan Antara AC Milan versus Liverpool kan Padahal juga Mohd Salah tuh Udah ditepis tendangan penaltinya kan Penalti gagah kan Terus juga Tadinya skor 2-0 bisa sama 2-2 kan Tapi malah Liverpool yang bisa memenangkan karena di Anfield kan kawan Tapi gak apa-apa kita beli plus dulu buat Grab Liverpool kan kawan YNWA YNWA Kalau gak salah ya Itu dia mencetak gol kuatrik atau 4 gol di pertandingan versus Sporting Katanya sih dia latihan di Portugal ya Sepertinya Ada Sevilla versus Salzburg Dengan skor 1-1 Dan juga ada Youngboy versus Manchester United dengan skor 2-1 Lily versus Wolfbrook dengan skor draw 0-0 Villarreal versus Atalanta 2-2 Chelsea versus Zenit 1-0 Apakah mungkin Chelsea bakal mendapatkan gelar champion lagi pada tahun ini Di Liga Champion ini kan kan Di musim ini tentunya Kita lihat saja Ada Malmo versus Juventus dengan skor 3-0 Barcelona versus Bayern München Dengan skor 0-3 Dimenangkan oleh Bayern München Dan juga ada Dynamo Kyiv versus Benfica Dengan skor draw 0-0 Oke Segitu saja Tentang perbolaan-perbolaan yang gue bacakan Atau yang gue review kan kawan Yang gue bisa sampaikan kepada kalian Semoga bermanfaat Semoga terhibur Semoga menarik Semoga Ya semoga-semoga ya Kalau misalkan gak menarik Gak bermanfaat dan gak menghibur Gak apa-apa Pokoknya jangan lupa Di kolom komentar Kalau misalkan kalian Ingin gue buat seperti ini lagi Ya pokoknya jangan serius-serius lah Di bawah enjoy aja lah Karena kan gue disini bukan profesional Hanya membacakan 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 Dan melihat kan kawan Oke tidak bermakna lagi Karena Mungkin Udahannya Yaudah Segini aja Thank you buat semua kalian